Ini kita kembali, kembali Dan sekarang coba kita lihat bubble chatnya Sudah seperti whatsappnya ios atau iphone Untuk emotnya juga sudah seperti whatsappnya ios atau iphone Halo semuanya, balik lagi di channel Kono ExaCore Pada video kali ini saya akan memberikan kalian whatsapp what to see yang paling worth it dipakai di tahun 2022 Dan juga ini whatsapp sudah antikadaluarsa Karena banyak banget dari komentar kalian yang saya baca-baca Bang whatsapp what to see dong bang whatsapp what to see Nah jadi di video kali ini saya akan merekomendasikan kalian whatsapp what to see yang bisa dipasang di android Dan tampilannya juga sudah seperti whatsapp ios atau iphone Dan perlu kalian ketahui untuk tipe whatsapp what to see ini adalah tipenya yang unclown Atau whatsapp utama Itu artinya kalian harus mengosongkan hp android kalian terlebih dahulu Dalam artian pastikan tidak ada aplikasi whatsapp di hp android kalian Karena ini adalah tipe whatsapp yang utama atau whatsapp unclown Dan jika hp android kalian sudah kosong tidak ada lagi aplikasi whatsapp Langsung aja kalian download linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah Secara gratis Nah seperti biasa karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cincong Langsung aja kita ke tutorial bagaimana cara memasang atau menginstal whatsapp what to see nya Check this out let's go Oke pertama-tama disini saya akan merekomendasikan kalian nonton videonya sampai habis Karena caranya sangat beda dan agak-agak ribet dari memasang whatsapp mb Kalian tinggal install atau milih tema Selesai Ini beda coy Kita harus benar-benar mengatur atau menyeting-nyeting sedikit lagi Pokoknya kalian perhatikan videonya sampai habis Biar tidak ada lagi keliru atau error Oke jika kalian sudah selesai menunut file nya yang sudah saya sediakan di bawah video ini Langsung aja kalian buka aplikasi file manager kalian masing-masing Baru disini kalian cari dimana tempat kalian menaruh hasil file downloadnya yang barusan kalian download Dan untuk nama file nya itu kayak gini Kebabayam.zip ukurannya sangat kecil yaitu cuma 42 MB atau 42 MB saja Nah langsung aja kita extract kita pencet sekali Kita pilih extract here atau extract disini Dan untuk password nya kayak gini Password nya kayak gitu, huruf besar semua, huruf kapital Lumayan Saya akan berusaha biar jelas Dan jika password nya sudah jelas langsung aja kita pencet Oke Dan langsung deh kita buka folder yang barusan kita selesai extract Disini sudah ada aplikasi whatsapp nya, dua tema Dan tentu saja saya sudah memberikan kalian wallpaper estetik yang seperti di thumbnail Berapa nama kalian langsung aja install whatsapp wadusi nya Kita pencet dan langsung kita install deh Dan jika aplikasi whatsapp nya sudah terinstall atau sudah terpasang kayak gini Langsung aja kita buka atau open Di awal awal ada tampilan kayak gini, kita pilih saja izinkan Dan seperti biasa kita pilih agree and continue atau setuju dan lanjutkan Baru deh kita memperifikasi nomor hp kita masing-masing Kita tinggal masukkan nomor hp kita Dan jika kalian sudah selesai memperifikasi nomor hp kalian ada notif kayak gini Kita pilih saja continue atau lanjut Minta akses kontak kita izinkan Dan seperti biasa jika kalian ada chat yang penting atau percakapan yang penting Kalian bisa pilih restore atau pulihkan Jika tidak kalian bisa saja skip atau lewati Bisa pilih skip atau lewati Dan baru deh kita tinggal memasukkan nama kita Perama-ama tampilannya kayak gini belum seperti whatsapp nya ios atau iphone Kalian jangan khawatir caranya cukup mudah Kalian tinggal pencet di pojok kanan atas yang saya lingkari atau tandai Nah baru disini kalian pencet setting mode Baru disini kalian pencet yang tema yang dibawah kontribusi Kita pilih luar tema atau bahasa indonesianya di hp kalian mungkin memuat tema Dan baru kita cari dimana tempat kita mengextract file atau folder nya yang barusan kita extract Disini saya akan pakai tema yang putih Kita pilih close atau keluar Terus disini juga karena saya sudah memberikan kalian bonus wallpaper yang sudah aesthetic Langsung aja kita pakai Kita pilih change Langsung aja kita gunakan wallpaper ISTT nya Perlu kalian ketahui juga untuk bubble chart atau gelembung chart nya belum seperti whatsapp nya ios atau iphone Caranya biar seperti ios atau iphone sangatlah gampang atau mudah Sekarang saya akan coba pakai chart dengan whatsapp saya yang satunya Tes kayak gitu Disini kalian sudah bisa lihat untuk gelembung nya masih seperti whatsapp nya android Sekarang kita ubah ke gelembung whatsapp ios atau iphone Pencet di pojok kanan atas lagi Kita pilih setting mode Baru disini kita pilih antar muka pengguna Terus disini kalian pilih style look and feel Lalu dulu yang all whatsapp ios Untuk emoji nya ini terlebih dahulu Yang nomor 2 ya cuy Biar nanti emoji whatsapp kalian seperti ios atau iphone Jika sudah kita langsung pakai Kita kembali Kita kembali Baru disini kita pilih yang chart Kalian pilih bubble and ticks Disini kalian pilih yang bubble style Scroll dikit ke bawah Disini kalian pilih yang ios yang dibawah bbm ini Nah disini kita kembali kembali Dan sekarang coba kita lihat bubble chart nya Sudah seperti whatsapp nya ios atau iphone Untuk emoji nya juga sudah seperti whatsapp nya ios ataupun kalian sudah bisa lihat Dan kita geser-geser ke samping kayak gini buat lihat status Kayak gini Ini whatsapp sangat lengkap Kalian juga bisa menyimpan status temen kalian atau satu kontak dengan kalian Dan oke mungkin segini aja untuk tutorial kali ini buat kalian yang kurang paham atau kurang mengerti Bisa komen di bawah atau bisa juga komen di IG saya Saya sudah sertakan nama IG saya di samping di pojok kanan bawah Dan mungkin segini aja untuk tutorial kali ini Sampai jumpa di next video And saya cabut seperti biasa Goodbye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!